Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seperti pertemuan hari ini Kita akan membahas PES PES itu kalau Anda lihat Di paper-paper sampai Sekarang pun masih banyak Paper yang dibuat menggunakan Teori PES ya Jadi kalau Anda lihat di buku ini kan Dan Buku Anda ini Di Capture 2 kita bicara tentang PES ya PES ini Ini kan sebenarnya Sebentar ini ada temannya Jadi teorema BES atau Teknik pengambilan keputusan Menggunakan BES Ini sampai sekarang Masih cukup banyak yang menggunakan Untuk artikel ilmiah Atau penulisan ilmiah ya Karena bisa dikombinasi Sebenarnya ya Jadi basicnya memang BES Tapi penerapannya Salah satunya Bisa digabung dengan Fazi ya Jadi Cuman memang Jadi repot Karena Anda masih baru belajar ya Kalau mau diangkat Jadi artikel agak sulit Kecuali Anda Mungkin sudah belajar lebih dulu Jadi Anda sudah mencoba Cari-cari informasi Jadi sebenarnya Kuliah pola ini Anda tidak harus menunggu Saya ajar dulu ya Baru Anda mempraktekkan Jadi karena contoh di internet Cukup banyak Saya kira Anda bisa belajar lebih dulu Sehingga pada saat kemarin Saya minta Barangkali ada yang ingin Mambil topik Untuk PKM Itu bisa ada yang Mencoba ikut ya Ini ya Jadi cara ngeceknya gimana Ya Kita cek aja Pakai BES BES Anda cek di Katakanlah Di Science Direct Gitu ya Anda cek di Science Direct Ini kan salah satu Paper-paper yang Anda bisa download Cuma tidak semuanya Open Access Yang tidak open access Tidak bisa Anda download ya Ya Anda ketik di sini Misalnya Anda Mau mencari Topik Yang berkaitan dengan BES Ketik saja BES ya Dan banyak sekali Paper-paper yang Menggunakan Metode BES ini ya Tunggu sebentar Nanti akan keluar Hasilnya Nah Ini Ada Lima ratusan Ribu ya Ada lima ratusan ribu Tapi kalau dari tahunnya Ini masih diteliti terus Ini coba lihat Tahun 2020 Kemarin Sekarang 2021 Nah 2022 Ini Kita belum 2002 Tapi ini Artikelnya Tidak ada yang Ngantri di sini Ini semua Pakai BES Ya Ini semuanya Menggunakan Kata kunci bias Ini contoh Ini cuman kalau Tidak ada kata download Berarti ini Tidak bisa di download Sampai Anda temukan Yang bisa Seperti ini Nah ini kalau ada Tulisan download Berarti dia open access Dia ya Cuman kan Anda tidak Bisa lihat Topiknya itu Maksudnya menarik Atau tidak Kecuali Anda coba Download dulu ya Nah ini hanya Saya tunjukkan Cukup banyak juga Yang bisa di download Berarti dia banyak Yang open access Nah rata-rata Ini di angka Tahun 2020 2021 Orang masih Memanfaatkan Teorema bias ini Untuk mendukung Penelitiannya Jadi artinya apa Artinya Setiap Bab Di sini Dari yang Anda Pelajari Pola Ini memungkinkan Untuk dijadikan Sebuah metode Pemecahan masalah ya Ini yang pertama Bias Saya bisa tunjukkan Seperti itu Belum kalau Bias Anda gabung Fazi Nah itu Penelitiannya cukup banyak Tapi tidak kita bahas Di sini deh Kita fokus yang Bias Untuk Pola ya Nah Sayang sekali Misalnya Kalau misalnya Anda sudah Mencoba-coba dulu Mungkin masih bisa Nutut Kalau mau Ngikutkan di PKM ya Tapi ini Waktunya sudah Mepet sih Tanggal Tapi masih ada waktu Sampai 9 Maret Kalau mau Bisa Ngumpulkan PKM Yang Batch 2 Oke Kira-kira Seperti itu Mengenai Bias ya Jadi Tadi sudah Saya kirim Ke Anda Jadi Ada Secara konsep Teori Nanti ada VLPPT Sudah Anda Baca-baca Dulu Kemudian Contoh Penerapannya Ini Mengambil Teori MAP Bias Untuk Salah satu Contoh Aplikasi Kemudian Dari Contoh VLPPT Ini Ada Programnya Bisa Anda Download Di sini Ini Adalah Penunjang Dari VLPPT Yang ini Ini Anda bisa Download Dulu Untuk bisa Anda Jalankan Di E-Piter Notebook Oke Kita Konsepnya Dulu Ini Mungkin Ini Tidak Harus Terlalu Step By Step Terlalu Banyak Nanti Kita Ambil Langsung Shortcut Inti Dari Inti Dari Bias Inti Dari Bias Itu Teori Probabilitas Oke Ini Untuk Konsepnya Nah Sebenarnya Secara Umum Kalau Kita Petrol Negocation Yang Berbasiskan Teori Mastastistik Itu Sebenarnya Banyak Yang Bisa Diterapkan Jadi Isu-isu Yang Berbasiskan Statistical Untuk Penerapan Di Petrol Recognition Atau Pengenalan Pola Atau Dengan Kata Lain Pengenalan Pola Yang Memanfaatkan Teori Statistik Itu Cukup Banyak Ya Ini Bawah Ini Jadi Cukup Banyak Mulai Kelas Kelas Dari Pola Bagaimana Sensing Environment Atau Lingkungan Petrol Representation Fitur Extraction Dan Selanjutnya Termasuk Cluster Analisis Dan Selanjutnya Jadi Semua Ini Membutuhkan Ilmu-ilmu Statistik Selain Aljabar Linear Yang Kemarin Anda Pelajari Di Pertemuan Yang Lalu Aljabar Matrik Apa Linear Aljabar Aljabar Linear Oke Gira-gira Seperti itu Jadi Untuk Pola Di Statistik Itu Direcentrasikan Menggunakan Set Ini kan Impunan Atau Kumpulan Dari apa Fitur Fitur Anda Belian pun Biasanya Tergantung Fiturnya Fitur Dari Buah Itu Kalau Tidak Warna Mungkin Bentuknya Atau Teksturnya Dan Lain-lain Nah Ini Secara Statistik Bisa Dilihat Bagaimana Informasi Sekumpulan Atau Kimpunan Dari Fiturnya Termasuk Atributnya Bagaimana Untuk Melengkapi Info-info Tambahannya Kemudian Termasuk Ditampilkan Sebagai Dimensi Dua Dimensi Tiga Dimensi Dan Sebagainya Dari Apa Dari Vektor Fitur Vektor Fitur Jadi Tiga Dimensi Dua Dimensi Dan Sebagainya Dan Selepasnya Jadi Saya kira Ini Anda Bisa Baca Sendiri Pada Intinya Adalah Konsep Statistik Di Pengenalan Pola Ini Cukup Penting Untuk Nantinya Menjadi Bahan Untuk Memutuskan Ini Apa Untuk Bisa Paling Tidak Sekedar Mengenali Karakternya Karakteristiknya Atau Kalau Sudah Karakter-karakter Yang Sama Itu Ngelompok Setidaknya Bisa Diklasifikasi Dan Selepasnya Kalau Sudah Termasuk Juga Dikenali Untuk Pengenali Recognition System Dan Selepasnya Nanti Secara Umum Biasanya Ada Trainingnya Kemudian Ada Klasifikasi Untuk Testingnya Nah Ini Kalau Di Secara Model Untuk Pengenalan Pola Bagaimana Statistik Ini Dikerjakan Anda Bisa Lihat Disitu Untuk Bisa Sampai Ke Klasifikasi Itu Setidaknya Anda Butuh Mengukur Bagaimana Fitur Dari Objek Yang In Anda Klasifikasi Sebelumnya Biasanya Supaya Lebih Jelas Supaya Lebih Cepat Supaya Lebih Akurat Itu Anda Bisa Lakukan Pra Process Atau Pre Processing Nah Pra Processing Ini Dilakukan Dari Objek Yang Mau Dikenali Ini Objek Yang Mau Dilihat Polanya Dan Selepas Ini Pekerjaan Yang Di Atas Ini Sudah Masuk Pekerjaan Klasifikasi Ya Ini Klasifikasi Nah Sedangkan Di bawah Ini Untuk Bisa Sampai Kesana Biasanya Diawali Dari Dilatihkan Dulu Sistemnya Jadi Sistemnya Disuruh Belajar Maka Disini Ada Proses Learning Learning Ini Belajar Sistemnya Diajari Apa Yang Dijadikan Bahan Ajar Tentunya Sama Seperti Fitur Tadi Kalau Diklasifikasi Adalah Diukur Fiturnya Tapi Kalau Di Tahap Pelatihan Itu Dilakukan Ekstraksi Fiturnya Atau Juga Dipilih Dipilih Jadi Ada Istilah Fitur Extraction Fiturnya Yang Diekstrak Jadi Jadi Kalau Misalnya Anda Gambar Foto Mobil Padahal Anda Tidak Sedang Tidak Ingin Hanya Mobil Mobil Itu Fitur Yang Khas Adalah Misalnya Plat Nomernya Nah Jadi Misalnya Kendaraan Mobil Di Foto Kan Besar Nah Bagaimana Dari Foto Yang Besar Hanya Dapat Plat Nomernya Nah Itu Namanya Sebentar Ini ada yang Masuk Mana Tadi Ini ya Jadi Ini Contoh Extraksi Itu Seperti Tadi Jadi Misalnya Anda Hasil Gambar Kendaraan Kalau Kendaraan Secara Umum Kan Masih Ada Kaca Mobilnya Dan Sebagainya Padahal Anda Hanya Ingin Dapatkan Plat Nomernya Maka Dari Gambar Mobil Yang Besar Sampai Plat Saja Itu Disebut Plat Plate Extraction Ekstraksi Plat Nomernya Saja Atau Listen Plate Extraction Nah Dari Ekstraksi Plat Nomor Tadi Anda Masih Bisa Ngekstrak Lagi Dapat Apa Karakter Nya Misalnya Maka Bisa Sampai Karakter Extraction Nah Dari Karakter Karakter Itu Kan Memiliki Yang Khas Misalnya Contoh Ekstraksi Seperti Itu Nah Untuk Secara Umum Tidak Harus Plat Nomor Bisa Banyak Jadi Misalnya Anda Tidak Tidak Tau Ada Gambar Kumpulan Buah Dari Buah Buah Itu Dicoba Di Extract Fiturnya Maka Keluar Misalnya Extract Fitur Warna Maka Yang Keluar Adalah Warna 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 Iju Warna Kuning Misalnya Kalau Iju Warna Buah Apa Orange Buah Ciruk Buah Apel Dan Selain Lain Nah Dari Fitur Fitur Itu Bisa Dipilih Yang Kira Kira Nanti Bisa Dijadikan Untuk Pembelajaran Maka Disebut Fitur Selection Jadi Fitur Extraction Biasanya Secara Khusus Jika Disebut Fitur Selection Nah Sebelum Ke Ara Fitur Extraction Selection Sebelumnya Juga Sama Seperti Waktu Classification Dilakukan Proses Nah Kemudian Input Adalah Proses Pelatihan Berupa Pola Yang Mau Dikenali Nah Ini Secara Umum Kalau Dinyatakan Dalam Statistik Tentunya Bisa Dilihat Dari Probabilitasnya Dari Rata-ratanya Dari Standar Deviasinya Dan Selepasnya Variannya Jadi Banyak Info-info Yang Anda Pelajari Di Matakuliah Statistika Komputasi Statistik Komputasi Itu Bisa Dipakai Lagi Di Pengenalan Pola Jadi Sebab Berapa Probabilitasnya Itu Lebih Dekat Kepada Jeruk Apa Kepada Apple Jadi Kalau Fiturnya Lebih Dekat Probabilitasnya Mendekati Jeruk Karena Misalnya Lebih Kuning Kuningnya Lebih Besar Daripada Merahnya Maka Anda Bilang Bahwa Itu Buah Jeruk Misalnya Sedangkan Jika Banyak Merahnya Anda Bilang Itu Buah Apple Nah Kira 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 Seperti Itu Jadi Ini Statistik Gunanya Di Pattern Recognition Atau Di Pengenalan Pola Seperti Itu Kira Kira Ada Lagi Temennya Gabung Oke Sampai Sini Jelas Jadi Kalau Ada Mau Tanya Boleh Langsung Ijin Tanya Pak Gak Masalah Jadi Ada Bisa Langsung Tanya Biar Gak Lupa Ini Untuk Tadi Konsep Bagaimana Teori Statistik Bisa Masuk Di Pengenalan Pola Ini Akhirnya Nanti Dipakai Si PIS Ini Dan Selepasnya Yang Gini Gini Bisa Di Step Dilewatin Aja Nah Secara Umum Ini Kan Decision Teori Ini Adalah Teori Keputusan Bagaimana Anda Memutuskan Sesuatu Dari Sesuatu Yang Kira Anda Cukup Yakin Untuk Memberi Keputusan Ya Impact Seperti Apa Cukup Signifikan Untuk Anda Membuat Keputusan A Atau B Kemudian Ada Teori Probabilitas Tentunya Ini Dulu Setidaknya Sama Belajar Melempar Koin Melempar Dadu Dan Sebagainya Itu Masih Dipakai Lagi Ini Bisa Dilewati Ada Istilah Prior Prior Probabilitas Sebelum Di Apa Sebelum Dilakukan Atau Pengambilan Data Anda Sudah Punya Punya Apa Prior Sebelumnya Anda Sudah Memperkirakan Sebelumnya Keputusan Awal Kira-kira Seperti Apa Probabilitas Sebelum Anda Ambil Sebelum Anda Ngambil Data Dan Sebagainya Nah Disini Ada Istilah Conditional Probability Ini Jika Maka Itu Probability Conditional Conditional Itu Probabilitas A Dari B Itu Jika B Dengan A Ini Terhadap Probabilitas B Yang Semuanya Yang Mungkin Yang Mungkin Ini Nanti Yang Dipakai Bayes Salah Satunya Nah Ini Yang Bayes Seperti Ini Jadi Misalnya Seberapa Ini Nanti Anda Disini Probabilitas Itu Mendekati Yang Mana Itu Tergantung Dari Peluangnya Atau Kemungkinannya Kemudian Apa Terhadap Evidence Evidence Bukti Bukti Yang dibuktikan Dari Yang Ada Termasuk Dari Prior Dari Yang Sebelumnya Probabilitas Dari Sebelumnya Ini Nanti Mungkin Lebih Jelas Langsung Dipraktekan Di Yang Slide Kedua Yang Next Next Saya Kira Hanya Mendukung Saja Jadi Saya Kira Lebih Cepat Kita Belajar Langsung Menggunakan Teori Map Bayes Ini Di Slide Yang Kedua Ini Langsung Bisa Switch Ke Slide Yang Kedua Yang Ini Ngambil Dari Penelitian Orang Lain Cuma Nanti Karena Dia Sudah Ngasih Script Jadi Ini Bisa Cukup Bagus Buat Pelajar Oke Ini Orangnya Yang Bikin Nah Ini Bagaimana Teknik Pengambilan Keputusan Menggunakan Payes Ya Menggunakan Payesian Nah Ini Yang Tadi Sampai Disini Jadi Yang Di Konsep Atau Di Teori Tadi Diterapkan Disini Jadi Anda Bisa Langsung Switch Switch Ke Yang Disini Nah Disini Ada Istilah Tadi Ada Post Posterior Ya Ada Istilah Posterior Ada Likelihood Ada Prior Ada Evidence Nah Disini Ada P Ini Adalah Probabilitas Kemudian H H Ini Adalah Hipotesis Probabilitas Probabilitas Yang Seperti Apa Ya Jadi H Ini Kan Hipotesis H D Itu Data Yang D Koleksi Jadi Ada H Dan D Ya Nah Kita Dari Mana Ini Ini Posterior Apa Itu Posterior Yaitu The Probability Of Our Hypothesis Being True Given The Data Given Apa Ini Maksudnya Nah Ini Nanti Probabilitasnya Itu Akan True Akan Benar Jika Apa Datanya Benar Sesuai Datanya Jadi Keputusan Terakhir Nanti Kan Disini Jadi Adalah Probabilitas Dari Keputusan Kita Atau Dari Hipothesis Kita Yang Nilainya True Pada Saat Sudah Diberikan Data Gitu Ya Jadi Pada Saat Nanti Anda Memutuskan Setelah Ada Datanya Itu Disini Posterior Nah Ini Berbeda Dengan Prior Ini Nah Kalau Prior Prior Itu Probability Of Our Hypothesis Being True Yang Hipothesis Itu True Tetapi Apa Before Collecting Data Nah Ini Sebelum Sebelum Mengoleksi Data Itu Anda Sudah Punya Probabilitas Anda Sudah Punya Probabilitas Kebenarannya Seberapa Ya Atau Nilainya True Being True Tetapi Sebelum Anda Sebelum Ngambil Data Ini Ini Yang Berbeda Dengan Posterior Ini Ini Setelah Data Given Nah Kemudian Ada Likelihood Apa Likelihood Kemungkinan Ya Yaitu The Probability Of Collecting This Data Given Our Hypothesis Is True Probabilitas Of Collecting This Data Given Dari Dari Yang Dikoleksi Untuk Menghasilkan Hypothesis True Ya Kan Nilai likelihood Ini Hanya Kan Hypothesis Ini Juga Ada Hypothesis Semuanya Tetapi Yang Bagaimana Jadi Di Masing-masing Ini Ada Hypothesis Tetapi Hypothesis Yang Ini Nanti Pada Saat Anda Memutuskan Terakhir Tergantung Hasil Probabilitas Setelah Data Diberikan Sedangkan Di Sini Ada Hypothesis Juga Tetapi Pada Saat Belum Dikasih Data Ya Di Sini Juga Ada Hypothesis Nah Ini Hypothesis Di Sini Ini Adalah Berdasarkan Kemungkinan Ya Bahwa Probabilitas This Data Given Itu Akan Menghasilkan Hypothesis True Ya Jadi The Probability Of Collecting This Data Given Our Hypothesis Is True Ya Likelihood Kemungkinan Ya Nah Kemudian Ini Masih Harus Dibagi Dengan Evident Probability Dari Evident Apa Itu Evident Bukti Ya Bukti Atau Ya Dari Semua Yang Mungkin Ya Bukti What's The Probability What Is The Probability Of Collecting This Data Under All Possible Hypothesis Ya Probabilitas Yang Mungkin Pada Saat Diberikan Data Untuk Semua Kemungkinan Peluang All Possible Hypothesis Ya Probability Of Collecting This Data Under All Possible Hypothesis Evident Jadi Kalau Anda Punya Apa Ini Apa Satunya Dadu Satu Mata Uang Nah Evident Semua Yang Mungkin Dari Yang Muncul Dari Dadu Berapa Yang Dari Uang Berapa Ini Total Evident What What Is The Capability Of Collecting This Data Under All Possible Hypothesis Nah Ini Jadi Ini Untuk Bayes Seperti Ini Bentuknya Jadi Kata Kunci Bayes Semua Hipothesis Yang Mungkin Nah Kira-kira Seperti Ini Untuk Teorema Bayes Yang Penting Untuk Memutuskan Nanti Di Contoh Ini Adalah Kita Coba Lihat Selanjutnya Ini Contohnya Apa Nah Ini Contohnya Adalah Bagaimana Anda Membedakan Apel Dan Jeruk Ya Ya Kalau Anda Sebagai Manusia Anda Punya Mata Anda Bisa Melihat Dengan Jelas Anda Bisa Membedakan Dengan Jelas Mana Buah Jeruk Dan Mana Apel Tetapi Bagaimana Kalau Mesin Ya Bagaimana Kalau Komputer Bagaimana Kalau Robot Robot Dikasih Kamera Dia Disuruh Membedakan Apel Sama Jeruk Robotnya Suruh Jalan Nanti Kalau Jeruk Disuruh Ngambil Kalau Apel Ditaruh Di Apa Itu Box Apel Kalau Ketemu Jeruk Ditaruh Di Box Jeruk Nah Kalau Mesin Atau Robot Dia Bisa Dengan Mudah Tidak Bisa Mudah Membedakan Mana Apel Dan Jeruk Nah Ini Salah Satunya Bisa Memanfaatkan Teorema Bayes Untuk Membedakan Mana Jeruk Dan Mana Apel Anggap Kita Mempunyai 8.000 Contohnya Dalam Hal Ini 6.000 Apel 2.000 Jeruk Ya Masing-masing Dilah Beli Ini 6.000 Itu Apel 2.000 Jeruk Nah Secara Frequentis Frequentis Ini Statistik Selain Bayes Kita Sehari-hari Pakai Statistik Biasa Istilahnya Frequentis Frequentis Approach Pendekatan Frequentis Itu untuk Menghitung Prior Probabilitis Nah Prior Probabilitis Kan tadi Apa Sebelum Dilakukan Data Sebelum Diberikan Eksperimen Sebelum Dilakukan Eksperimen Dia sudah Punya Prior Probabilitis Jadi Secara Umum Karena Total Jumlanya Adalah 8.000 Maka Pembaginya Adalah 8.000 Sehingga Probabilitis Untuk Prior A Apple Itu Ya 6.000 Jumlah Apple Dibagi Totalnya 8.000 Ketemu 0,75 Demikian Juga Untuk Prior Probabilitis Atau Probabilitas Prior Ini Itu Untuk Orange Atau Jeruk 2.000 Dibagi 8.000 Ketemu 0,25 0,25 Ini Diperoleh Juga Dengan Cara Lain Karena Probabilitas Itu Totalnya 1 1 Kan Berarti True Tinggal 1 Dikurangi Punyanya Apple Dapat Jeruk Dapat Jeruk Kan Tadi Apple Nya 0,75 Berarti Sama Aja Dengan 1 Dikurangi 0,75 Sama Dengan 0,25 1 Min Probabilitas Prior E A O Nah Ini Sampai Disini Jelas Ini Untuk Mencoba Bayes Ini Sebelumnya Adalah Prior Prior Itu Kalau Di Bayes Adalah Disini Yang Ini Ini Adalah Prior Probabilities Yang Ini PH Ini Ya Ketemu Sekian Nah Sekarang Kalau Melihat Distribusi Dari Probabilitas Ini Mungkin Contoh Secara Umum Untuk Probabilitas Distribusin Ini Kasusnya Ini Buat Contoh Adalah If you are Rolling Two Days Dadu Jika 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 Melempar Dua Dadu Dan Seterusnya Bagaimana Untuk Mendapatkan Semua Kemungkinan Yang Muncul Maka Itu Bisa Dibuat Semacam Ini Untuk Distribusinya Mulai Seper 6 Terus Ini Untuk Dadu Sedangkan Decision This Prior Probabilitas Bagaimana Eh Bentar Ini Knife Classifier Knife Knife Ini Punyanya Bayes Tadi Jadi Bayes Classifier Yang Apa Biasa Juga Disebut Knife Yang Didasarkan Pada Prior Probabilitas Tadi Untuk Setiap Input Baru Ini Misalnya Adalah X Untuk Classify X As Apple Untuk Mengklasifikasi X Sebagai Apple Itu Jika Apa Jika Probabilitas Prior Dari Apple Lebih Besar Daripada Probabilitas Zero Maka Kita Akan Bilang Bahwa Dia Disebut Apple Ya kan Atau Diklasifikasikan Sebagai Apple Dikelompokkan Sebagai Apple Else Selain Itu Atau Sebaliknya Berarti Yang Lain Kita Akan Mengklasifikasinya Sebagai Orange X Sebagai Orange Ceruk Sebagai Ceruk Jadi Disini Ini Teori Bias Tadi Atau Secara Umum Untuk Knife Classifier Ini Untuk Yang Berbasis Prior Probabilitas Tadi Kita Akan Sebut Sebagai Apple Kita Klasifikasikan Sebagai Apple Jika Probabilitas Apple Lebih Besar Dari Probabilitas Ceruk Demikian Sebaliknya Ya kan Kalau Probabilitas Ceruk Lebih Besar Daripada Probabilitas Apple Maka X Ini Sebagai Ceruk Kita Klasifikasikan Sebagai Ceruk Dan Selanjutnya Ya What is This Classifier Good One Apakah Ini Cukup Bagus Ya Ini Why Mengapa Kira Kira Gimana Pakai Secara Prior Saja Ini Ya Kira Kira Gimana Apakah Cukup Hanya Menggunakan Prior Probabilitas Ini Ya Kalau Seperti Ini Tadi Apakah Sudah Benar Kasus Ini Kita Akan Membedakan Apple Sama Jeruk Tapi Hanya Berdasarkan Prior Probabilitas Ini Maka Kalau Seperti Ini Maka Anda Anggap Bahwa Apa Bahwa Kalau Apple Ini Probabilitas Apple Lebih Besar Daripada Apa Jeruk Maka Anda Bilang Apa Apple Apel Do Ya Padahal Masih ada jeruknya Ini Berarti Apa Ya Tidak Akurat Keputusannya Ya Kan Hasilnya Kalau Anda Hanya Mencukupkan Dengan Prior Probabilitas Jadi Kan Life Classifier Bilang Kita Klasifikasikan X Sebagai Apple Jika 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 Probabilitas Apple Lebih Besar Dari Probabilitas Jeruk Nah Kan Disini Terbukti Bahwa Secara Prior Secara Sebelum Pengambilan Data Bahwa Probabilitas Apple Kan Besar 0,75 Probabilitas Jeruk Adalah 0,25 Apakah Kemudian Anda Putuskan Bahwa Objek Semua Ini Disebut Apple Kan Tidak Maka Anda Tidak Bisa Mengatakan Semuanya Adalah Apple Ya Meskipun Apple Memang Lebih Besar Tapi Tidak Bisa Anda Bilang Bahwa X Apple Klasifikasi S Apple Nih Ya Ini ya Oke Jadi Secara Kasar Kalau Anda Hanya Mengandalkan Prior Probabilitas Maka Di Sini You Identify Atau You Klasify S X Klasify X S Apple Anda Akan Klasifikasikan X Sebagai Apple Jika Probabilitas Apple Lebih Besar Dari Probabilitas Jeruk Dan Sebaliknya Anda Klasifikasikan X Sebagai Jeruk Jika Probabilitas Jeruk Lebih Besar Dari Probabilitas Apple Nah Ini Sini Pertanyaannya But This Classifier Is Good One Apakah Klasifikasi Ini Cukup Bagus Ya Anda Tidak Bisa Bilang Atau Mencukupkan Hanya Dengan Bila Anda Klasifikasikan X Jika Probabilitas Apple Lebih Besar Tadi Kan Ketemu Probabilitas Superior Apple 0,75 Jeruk 0,25 Apakah Kemudian Anda Bilang Bahwa Anda Kelompokkan Semua Sebagai Apple Nah Gitu Ya Kan Tidak Bisa Kenapa Why not Kenapa Tidak Bisa Ya Karena Tidak Semuanya Apple Meskipun Ada Apple Lebih Besar Perluannya Tetapi Tidak Semuanya Apple Nah Dengan Demikian Kita Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Prior Probabilitas Gitu Maksudnya Ya Nah Anda Butuh Namanya Fitur Anda Namanya Fitur Apa Itu Fitur Nah Ini Tentunya Any Fitur VS Diskriminatif Fitur Nah Tentunya Anda Akan Lebih Mudah Nanti Untuk Membedakannya Dibelasarkan Fitur If If Have D Fitur Then X Is Represented As Dimensional Vector Nanti Fitur Fitur Itu Bisa Dinyatakan Dalam Vector Dengan Dimensi 2 Dimensi 3 Dan Sebagainya Dan Selanjutnya Nanti Masing-masing Bisa Dinyatakan Dalam Distribusi Probabilitas Pada Saat Kita Hanya Bekerja Pada Single Fitur Extend Framework 2D Dimensi Fitur Letter Bisa Awalnya Mungkin Bisa Hanya Single Fitur Pekerjaan Berikutnya Bisa Di Extend Bisa Ditambahkan Ini Fitur Jadi Kalau Tadi Warna Untuk Buah Mungkin Bisa Warna Atau Bentuk Kita Lanjutkan Nah Ini Tadi Ya Misalkan Tadi Kan Dari Bias Kita Punya Kelas Untuk I Itu Kita Pakai Omega I Maka Sebenarnya Probabilitas Kita Sebut Sebagai Kelas I Terhadap X Ini Totalnya Tadi Sama Dengan Probabilitas X Dari Dari Omega Kemudian Dikalikan Dengan Probabilitas Omega Terhadap Ini Oh Ini Maksudnya Ini Dikaliin Dulu Baru Dibagi Probabilitas Semua Yang Mungkin PX Ya For To Class Problem Nah Tinggal Di Sigma Apa Yang Di Sigma Yaitu P Dari X Ini Untuk Omega 1 Atau I Yang I Dikalikan Dengan Probabilitas Dari Omega Nah Ini Dikalikan Kemudian Dijumlahkan Kalau ada Lebih dari Satu Ya Ini Masing-masing Dikalikan Dulu Baru Dijumlahkan Jika Lebih dari Satu Kelas Nah Kalau Kita Tadi Jeruk Sama Apple Ada Dua Kelas Kelas Jeruk Dan Apple Terus Selanjutin Dulu Nah Kalau Tadi Berdasarkan Prior Sekarang Berdasarkan Posterior Posterior Tadi Tempatnya Dimana Ding 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 Back To Bias Ini Anda Selalu Kesini Jadi Yang Tadi Kalau Kita Hanya Mengklasifikasi Berdasarkan Prior Tidak Akurat Ini Prior Tadi Jika Hanya Mengandalkan Probabilitas Yang Tertinggi Sebagai Klasnya Maka Tidak Akurat Nah Kita Menggunakan Pendekatan Berbasis Yang Posterior Yang Disini Yaitu Apa Probabilitas Dari Hipotesis Kita Menjadi True Being True Berdasarkan Apa Given Data Given The Probability Of Our Hypothesis Being True Given The Data Given Berdasarkan Data Yang Diki Perikan Nah Ini Nanti Kita Baru Ada Experiment Kita Butuh Data Data Hasil Dari Fitur Fitur Yang Kita Coba Extract Nah Kalau Yang Disini Kan Tidak Jadi Pokoknya Dari Total Saja Total Apple Ada 6.000 Total Jeruk 2.000 Totalnya 8.000 Dari Probabilitas Masing-masing Untuk Secara Prior Sudah Ketahuan Tapi Itu Tidak Cukup Akurat Untuk Memastikan Bahwa Semuanya Pasti Apple Kalau Hanya Mengandalkan Prior Nah Kita Butuh Namanya Posterior Nah Ini Nanti Yang Posterior Itu Harus Ada Data Yang Given Harus Ada Data Nah Data Ini Biasanya Menggunakan Hasil Extraksi Fitur Ya Oke kira-kira Ya Nah Sampai Sini Ya Mungkin Sampai Sini Ada Yang Masih Belum Jelas Boleh Langsung Tanya Ini Perlu Dipahami Nanti Enggak Paham Diulang Ulang Lagi Nah Sekarang Yang Decision Based On Posterior Probabilities Nah Disini Kita Coba Perhatikan Baik-baik Better Classifier Than Our Earlier One Could Be One Based On Posterior Probabilities Rather Than Apa Prior Probabilities Ya Yang Sebelumnya Kan Prior Probabilities Harusnya Kalau Menggunakan Posterior Berbasis Posterior Harusnya Akan Menghasilkan Better Classifier Pengklasifikasi Yang Lebih Baik Nah Disini Infonya For Every New Input X Kita Klasifikasi X As Apple Kita Klasifikasikan Kita Kelompokkan X Itu Sebagai Apple Jika Probabilitas Nah Disini Probabilitas W1 Terhadap X X Kan Untuk X Totalnya X Yang Mungkin Jika Itu Lebih Besar Daripada Probabilitas W2 Terhadap X Juga Tapi Disini Kan Apa Ini Sudah Menggunakan Probabilitasnya Terhadap Nah Gitu Sebaliknya Kita Klasifikasikan Sebagai Jeruk Jika Apa P W2 Terhadap X Lebih Terbesar Dari P W1 Gitu Ya Kalau Ini Kan W1 Nya Adalah Apple Oke Ini Asumsinya Adalah Apple 1 Orange 2 W Nya Ya Nah Dengan Cara Yang Sama Untuk Yang Multiklas Nah Untuk Multiklas Tinggal Disik Makan Ya Setelah Dikalikan Baru Disik Makan Dijumlahkan Nah Tapi Kita Lanjut Dulu Untuk Ini Jadi Bagaimana Penerapannya Ini Ini Tadi Sudah Jadi Seperti Itu Caranya Dihitung Dulu Probabilitas Terhadap Total Klasifikasian F W Padahal Disini Tadi Kan Ini Yang Disebut P W Terhadap X Itu Ini Harus Dikalikan Dulu Jadi Ini Panjang Jadi Tadi Itu Kan Cuma Diambil Ini Jadi P W Atau Di Di Omega Sama Sama Ini Kalau Di Di Omega Kalau Di Di W Tapi Sama Maksud Ya Itu Tidak Bisa Langsung Anda Peroleh Dulu Dari Sini Jadi Probabilitas Dari X Terhadap W Dikalikan PW Dibagi PX Probabilitas X Ya Jadi Diurekan Dulu Maksudnya Seperti Itu Nah Kemudian Ada yang Disebut Probabilitas Dari Error Dari Kesalahan Kita Mengklasifikasi Seperti Seperti Using Klassifier Base Posterior Yang terakhir Tadi Kita Pake Posterior Kita Punya Apa Whenever We Ask Particular X Probabilitas Error Seperti Apa Maka Probabilitas Error Prand X Adalah Kita Salah Menebak Apple If We Decide W 2 Jika Kita Mengutuskannya Adalah W2 Dan Probabilitas Errornya Itu Sebagai P W2 X Jika Kita Putuskan Adalah Apple Probabilitas Jeruk Terhadap Total Jika Kita Putuskan Adalah Apple Sehingga Rumusnya Adalah P Error X Adalah Min Ambil Yang Minimal Dari Dua Probabilitas Ini Nah Seperti Itu Ini Adalah Probabilitas Dari Error Kesalahan Harapannya Kalau kita Memiliki Kesalahan Yang Kecil Berarti Apa Kalau Kita Kesalahannya Kecil Berarti Itu Yang Paling Mendekati Kebenaran Ya Kan Harapannya Adalah Errornya Paling Kecil Waktu Kita Menebak Waktu Kita Memutuskan Ini Mau Mendesign Ini Kita Putuskan Dia Sebagai Apple Dengan Error Berapa Kita Putuskan Dengan Dia Ceruk Errornya Berapa Nah Kesalahan Memutuskan Itu Kita Hitung Yang Paling Kecil Itu Yang Kita Ambil Berarti Dia Yang Paling Benar Adalah Yang Memiliki Error Kecil Berarti Itu Ini Ada Risk Minimization Framework Ini Kerangka Untuk Meminimalkan Dan Selepas Ini Saya Kira Ya Boleh Juga Jadi Secara Umum Kan Kita Tadi Ketemu Dengan Kita Pilih Yang Minimal Minimal Ini Bisa Kita Kita Bisa Treatment Kita Bisa Lakukan Sesuatu Untuk Membuat Minimal Nah Itu Ada Di Sini Ada Di Minimasi Range Ini Ada Di Sini Nah Disini Misalnya State Dari Kategorinya Tadi Ada W1 Dan Seterusnya Kan Kemudian Ada Seterusnya Aksinya Kemudian Kita Punya Sigma Ini Adalah Loss In Cure For Taking Action Kesalahannya Given Observation Dengan Vector Condition Rix Maka R Dari Terhadap Ini Adalah Sigma Dari Probabilitas Tadi Goal Nya Adalah Meminimalkan Total Rix Ini Total Rix Ini Sebenarnya Total Error Tadi Dan Seterusnya Untuk Dua Klasifikasi Dua Kategori Kita Sebut Alpha 1 Untuk Designing Untuk Keputusan W1 Alpha 2 Untuk Memutuskan Ceru Yang W1 Nya Apple Nah Conditional Risk Nya Seperti ini Sigma Dan Seterusnya Nah Disini Muncullah Sigma 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 EJ Ini Adalah Loss Incure For Deciding When The True State Nature Is Adalah Loss Yang Muncul Untuk Memutuskan Pada Saat Kita Memutuskan W1 When The True State Is W W W J Ya Deciding W E When The True State Of Nature Is W J Jadi Ini Lambda Ini Sigma Atau Lambda 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 Nah Rule Seperti Ini Ini Sebenarnya Untuk Meminimalkan Error Tadi Atau Risiko Nah ini caranya tadi agak lumit Tidak dibuatkan Metode yang lebih mudah Menggunakan likelihood ratio Namanya Ini Tapi ya ini hampir sama juga ya Tapi Ini bentuknya seperti ini Nanti di waktu Anda belajar codingnya Lebih simple sebenarnya Jadi ini konsepnya ya Konsepnya seperti ini Ada istilah Zero and loss Nah disinilah ketemu Probability dan definisinya ya Definisi untuk Lambda tadi Ini akan bernilai 0 Jika sama FI tidak sama dengan J Ini ya tadi kan IJ ini adalah apa Alpha I dan Omega ini tergantung dari Sebelumnya Ini ya Alpha itu pada saat kita memutuskan Sebagai W1 Atau Apple Alpha 2 Kita memutuskan Sebagai jeruk Nah itu Nilai likelihood Muncul lagi Seperti ini Kita lambda Dia sebagai Apple Pada saat Ini Untuk apa J ini J yang kedua Ini akan bernilai 0 Jika sama Akan bernilai 1 Berarti benar Jika tidak sama Nah loss matrixnya Seperti ini Ini baru Lambda nya ya Temu dapatlah Oke Jadi ini Anda bisa next 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 Lanjutkan sendiri Ini ada istilah Fungsi diskriminan 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 Ini untuk memudahkan Sebenarnya Tapi Kategori Normal distribution Nah disini baru muncul ada Istilah min dan varian Pada saat Bentusnya Adalah Pada distribusi Normal Normal distribution Yang ini tadi Distribution Function Nah mungkin dari Sini Lebih mudah Jadi sebenarnya Menggunakan Yang bias Rumit tadi Dengan gambaran Menggunakan Distribusi normal Disini Itu sudah bisa Kelihatan Dia pada simpangan Yang mana Dia lebih banyak Dimana Nah disini Ada mu Atau min Rata-ratanya ya Mi Mi ini adalah Min Kemudian ada Istilah sigma Ini adalah varian Varian itu Sigma kwadrat Kalau di akar Jadi Standar deviasi ya Ini standar deviasi Ini coba anda baca 99,7% Data Within Dan selesnya 68% Dalam standar Deviasi Jadi data Di seputar Ini Jadi hasil Klasifikasi Yang terbaik Yang paling Mendekati Ini ya Dan selesnya Parameter estimation Ini caranya Bagaimana anda mendapatkan Parameter estimation Nah ini salah satunya Menggunakan Maximum Likelihood Estimation Ini parameter Estimation ini Untuk mendapatkan Salah satunya Varian tadi Varian Kalau di akar Jadi standar deviasi Ini Ini ada Di sini Sebenarnya Nah Varian sama Ini ya Di pada Intinya Ada metode Yang bias Tadi Lebih disederhanakan Menggunakan Maximum Likelihood Estimation Ya Maximum Likelihood Estimation Ini untuk Mengekstimasi Kemungkinan Yang terbaiknya Ya Parameter Estimasinya Dalam bentuk Apa Dalam Bentuk Yang di standar Deviasi Tadi Ada varian Ada Nih Ada varian Varian itu Sigma Sigma Kwadrat Varian ya Kalau di akar Jadi Standar deviasi Ya Kira-kira Seperti itu Nanti mungkin Langsung Di Codingnya Anda coba Itu bisa mencari Varian ini Ya Jadi Yang terbaik Yang variannya Koeficiennya Berapa Ya Mendekati Yang Tepat Di Sini Yang Maling Mendekati Rata-rata Oke Mungkin Ada yang Mau ditanyakan Sebelum Kita coba Yang Codingnya Tadi Mungkin Step-step Yang dari Sini Anda Butuh Waktu Sendiri Nanti Pelan-pelan Anda Baca-baca Lagi Katanya Matematikanya Cikup Panjang Jadi Sebenarnya Intinya Intinya Yang tadi Intinya Adalah Ini Jadi Kita Mau Membedakan Pakai Ini Kalau Kita Pakai Bayer Sebenarnya Ini Saja Post-theory Ini Tadi Jadi Post-theory Ini Nanti Baru Bisa Secara Jelas Karena Kalau Hanya Pakai Yang Prior Prior Tadi Probabilitasnya Pasti Kasar Jadi Probabilitas Prior Sebelum Dikasih Given Data Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Memutuskan Semuanya Nah Kita Butuh Dari Likelyhood Nah Likelyhood Ini Kita Dekati Pakai Yang Maximum Likelyhood Tadi Estimation Apa Kemudian Kita Bagi Yang Ini Baru Dapatlah Probabilitas Untuk Yang Benar Berdasarkan Data Yang Diberikan Probabilitas Distribution Probabilitas Fitur For two Class Problem Seperti itu Class Apple 1 Ring 1 Kemudian Nah Untuk Coding Anda Bisa Coba Sekalian Nanti Mungkin Dari Coding Barang Kalian Anda Bisa Lebih Paham Tidak Kadang Mahasiswa Informatika Belajar Dari Konsep Susah Mungkin Dari Coding Ini Ada Di Anda Kalau Anda Cek Alamatnya Di Sini Nah Ini Ini Silah Ini Anda Download Download Ini Download Zip Ini Nanti Anda Download Saja Nah Disini Ada Yang Dibutuhkan Apa Saja Ini Ini Programnya Programnya Dot I P Y N B Itu Berarti Jupiter Notebook Python Yang Running Di Jupiter Notebook Gitu Gitu Ini Yang Dibutuhkan Nanti Ada But Libri 6P Numerical Python Mat Plot Lib Untuk Nge-plot Gambar Pandas Ini Biasanya Anda Berinteraksi Dengan File Excel Dan Lain-lain Skypy Science Python Ini Juga Perlu Seaborn Ini Biasanya Dipakai Untuk Statistik Termasuk Stat model Ini Untuk Statistik Ya Ini Kalau Mau Lebih Cepat Bisa Diketik PIP Install Requirement Text Ini Waktu Anda Download Jadi Di Download Dijadikan Satu Folder Anda Ke Folder Tersebut Di Comment Prom Anda Jalankan Ini Kalau Anda Instal Satu-satu Juga Bisa Instal Nampi Instal Pandas Ada Ada Yang Belum Pernah Jalankan Jupiter Jadi Jupiter Notebook Kalau Dijalankan Seperti Ini Jadi Ini Yang Tadi Sudah Kita Download Programnya Ini Sudah Saya Panggil Ini Ini Tadi Menggunakan Maximum Likelihood Estimation Untuk Mendapatkan Apa Untuk Mendapatkan Di Teorinya Tadi Itu Itu Adalah Untuk Mendapatkan Ini Varian Sigma Koefisien Dari Varian Dari Distribusi Normal Bentuk Bentuknya Bagaimana Ini Jadi Varian Itu Bentuknya Adalah Sigma Kwadrat Sigma Ini Standar Deviasi Jadi Kalau Anda Akarkan Dia Dapat Standar Deviasinya Kalau Di Akar Nah Tujuan Dari Ini Tadi Maximum Legally Hood Nanti Adalah Kesalah Nah Kalau Sebelumnya Ini Anda Harus Import Yang penting Di Sini Kalau Anda Belum Disiapkan Nanti Akan Error Ini Anda Sudah Di Instal Sibon Skypie Ada Start Model Kalau Sudah Anda Coba Run Per Sell Ini Kalau Nanti Jalankan Dia Bintang Sampai Hilang Bintang Anda Sambil Jalankan Jupiter Notebook Masing-masing Atau Ada Yang Belum Pernah Instal Jupiter Notebook Kalau Yang Cara Paling Gampang Boleh Pake Anaconda Di Anaconda Disitu Ada Jupiter Notebook Tapi Kalau Anda Sudah Langsung Install Jupiter Notebook Saja Sudah Cukup Seperti Ini Sudah Langsung Running Di Jupiter Notebook Ini Kalau Bintangnya Sudah Hilang Berarti Sudah Tidak Ada Error Saya Tahu Di Tempat Anda Kalau Ada Error Berarti Anda Masih Ada Ini Ya Di Beli Yang Belum Di Instal Ini Tadi Ada Yang Mungkin Mau Ditanyakan Di Codingnya Ada Yang Coba Menjalankan Ada Ada Yang Sudah Menjalankan Codingnya Sudah Ini Ya Ini Mudah-mudahan Ada Ada Yang Sudah Mencoba Dan Ini Kalau Misalnya Ada Error Jangan Lupa Dicari Error Nah Sekarang Untuk Mencoba Ini Datanya Berbeda Tentunya Ini Data Sembarang Ini Bukan Data Apple Ini Cuma Distribusi Sembarang Caja Cuma Mau Kita Tunjukkan Bahwa Maximal Likely Estimation Ini Bisa Digunakan Untuk Mencari Sigma Ya Ini Dijenerate Data Sembarang Jadi Ini Misalnya Menggunakan Data Random Dan Selanjutnya Ini Ada Run Saja Ini Sudah Gak Ada Error Ini Tampilkan Datanya Nah Ini Bentuknya Datanya Jadi Kita Punya X Dan Y Dan Ini Adalah Konstantannya Ini Data Sembarang Yang Dijenerate Pagai Random Ini Yang Ini Dua Distribusi Data Ini Mau Kita Varian Menggunakan Maximum Likelyhood Nah Kalau Dicoba Diplot Regresinya Bentuknya Seperti Ini Ini Adalah Regresinya Berarti Bentuk Data Antara X Y Bentuknya Seperti Ini Sebarannya Sebaran Data X Dan Y Seperti Ini Kemudian Kita Split Fitur Dan Target Nah Disini Kita Mau Split Fitur And Target Nah Disini Split Fitur And Target Nah Disini Muncul Beberapa Informasi Probabilitas Dan Lain Lain Jadi Di Apa Namanya Ini Bisa Pakai Perintah Ini SM Tadi Apa SM SM Oh Ini Start Model SM Itu Start Model Ini Hasil Dari Fiturnya Sama Target Dan Termasuk Fit Model N Summarize Dan Linciannya Lingkasannya Ini ada catatan Standard error Assume that Covariant matrix Of error Is correctly Specified Nah Nah Disini Pekerjaan Likelihood Estimation Untuk Menyelesaikan Coefficient Yang Paling Optimal Nah Disini Yang penting Disini Adalah Menggunakan MLE Regression Ini adalah Sebuah Function Kita Jalankan Function Menggunakan Menggunakan Regressi ML Apa Maxima Ligal Estimation Nah Disini Adalah Untuk Ini Untuk Menjalankannya Untuk Meminimalkan Tadi ya Nah Ultimation Terminat Success Dapat Nilai Ini Dengan Iterasi Sebanyak Sekian Kita Dapatkan Apa Kita Dapatkan Nilai Minimal Atau Nilai Yang Paling Optimal Reset Dan Selepas Ya Anda Coba Run Dulu Nanti Di Pelajari Pelan Pelan Nah Disini Dapatlah Coefficient Drop Reset Into Round Match Start Model Dapat Ini Nah Dapatlah Consent Dan Sigma Ya Coefficient Ya Reset X And Sigma Dapat Dapatkan Dapatkan Konsent Sigma Nah Kira-kira Seperti itu Nanti Anda Coba dulu Ini 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 sambil Dipahami Pelan-pelan Jadi Ini Mungkin Yang Masih Belum Paham Nanti Dibaca-baca Lagi Pada Intinya Adalah Ini Cara Diilami Oleh Bias Tadi Ya Pakai Bias Tadi Nah Ini Sudah Dipermudah Menggunakan Maximum Likelihood Estimation Untuk Mencarikan Apa Yang Paling Optimal Tadi Ya Mendapatkan Coefficient Optimal Ya Seperti itu Nah Ini Anda Coba Dulu Saya Saya Anda Yakin Diantara Anda Yang Sudah Jalan Ini Kalau Misalnya Masih Ada Yang Error Silahkan Dicari Caranya Misalnya Ada Libri Yang Belum Di Instal Anda Jalankan Dulu Nah Ini Minggu Depan Coba Anda Capture Hasilnya Ya Jadi Anda Yang Sudah Tidak Ada Error Dan Anda Sudah Ketemu Kemudian Anda Coba Pelajari Analisisnya Sedikit Sedikit Kira-kira Bagaimana Ini Untuk Mendapatkan Angka Ini Tapi Dengan Data Ini Ini Kan Kebetulan Datanya Menggunakan Data Sembarang Kita Tidak Menggunakan Data Kita Kebetulan Bagai Data Sembarang Nah Kalau Fiturnya Seperti Itu Nah Kita Kan Sebenarnya Tadi Untuk Problem Problem Ini Fiturnya Ini Masih Juga Tidak Jelas Dari Contohnya Ini Ini Hanya Diberikan Distribusi Sembarang Tapi Fitur Yang Dimaksud Cara Ngambil Fiturnya Tidak Diceritakan Di Slide Ini Ya Di Cara Mengambil Fiturnya Tidak Diceritakan Makanya Disini Di Programnya Di Programnya Dia Memberikan Data Random Saja Jadi Random Ini Maksudnya Data Sembarang Ini Tidak 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 Menyatakan Fitur Dari Buah Tadi Ini Hanya Contoh Sembarang Tetapi Kebetulan Dia Datanya Juga X Dan Y Jadi Ini Bisa Satu Dianggap Apple Satu Dianggap Jeruk Dengan Fitur Seperti Ini Hasil Misalnya Hasil Intensitas Gambarnya Itu Hasil Pencahayaan Gambarnya Dinyatakan Seperti Ini Tapi Disini Contoh Saja Ini Tidak Mewakili Gambar Yang Sebenarnya Tidak Ini Hanya Contoh Tapi Ditunjukkan Bagaimana Kalau ada Dua Data Dengan Seperti Ini Dengan Bentuk Regresi Seperti Ini Kita Mencari Koeficien Paling Optimal Untuk Mendapatkan Pendekatan Yang Terbaik Oke Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Gimana Ada Yang Masih Bingung Nanti Silahkan Dicoba Dulu Coding Jadi Jadi Ada Coding Dicoba Slate 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 Buka Lagi Ini Tadi Ini Kisahnya Terlalu Cepet Tapi Tidak Apa Ini Ada Yang Melompat Dari Sini Ini Sudah Masih Bisa Diikuti Decision Based Probabilities Kemudian Apa Yang Ini Sampai Disini Masih Bisa Ini Masih Bisa Ini Post Teori Ini Juga Bisa Nah Error Ini Untuk Mencari Error Ini Cuman Ada Satu Step Yang Pada Saat Oh Ini Ceritanya Memang Adalah Bagaimana Meminimalkan Meminimalkan Kesalahan Dari Klasifikasi Tadi Kemudian Muncul Likelyhood Rasio Dan Seterusnya Oke Seperti Itu Kira-kira Nanti Sambil Dibaca Lagi Pelan-pelan Kenapa Muncul Ini Sampai Ada Definisi Definisi Untuk Memudahkan Ini Ini Untuk Memaksimalkan Posterior Probability Jadi Sebenarnya Disini Kata kuncinya Jadi Tugas Risk Minimation Framework For The Zero One Leads To Maximize The Posterior Probability Untuk Memaksimalkan Apa Posterior Probability Jadi Tujuan Tadi Maximallyhood Likelyhood Itu adalah Untuk Memaksimalkan Ini Yang disini Tujuannya Adalah Untuk Memaksimalkan Posterior Probability Disini Ya Oke Kira-Kira Seperti Itu Ada Yang Sudah Mencoba Codingnya Belum Nanti Anda Coba Download Dulu Ya Ini Lagi Seterior Probability Probability Ini Cuma Dia Di Apa Gunakan Cara Yang Sudah Lebih Efisien Tadi Ya Oke Jadi Saya Kira Ini Ada Waktu Seminggu Anda Coba Eksperimen Sampai Jalan Coding Tesis Anda Semakin Benar Ya Bahwa Misalnya Tadi Anda Bilang Bahwa Apa Berapa Ini Apa Namanya Apelnya Itu Probability Berapa Persen Dan Sebagainya Ya Oke Mungkin Untuk kali ini Cukup dulu Nanti Anda Tambah Pusing Ya Ini Nanti Anda Pelajari Dulu Yang penting Codingnya Dicoba Sambil Kalau ada Error Dicari Errornya Ini ada Pesan Oh iya Ini ada yang Tanya Ini sebenarnya Tugas ini Opsional Saja Jadi Tidak wajib Tugasnya Tidak wajib Opsional Tapi Kalau ada yang ingin Mencoba Silakan Yang tadi Diberi Analisis Ya Jadi Dihubungkan Teori Kemudian Praktek Yang Tadi Kasus Apa tadi Kasus Klasifikasi Buah Ceruk Dan Apel Tadi Dihubungkan Dengan Program Yang Barusan Ditemukan Coba Cari Benang Merahnya Bisa Bisa Enggak Dianalisis Gitu Ya Ya Di Word Ya Benar Jadi Hasilnya Anda Capture Taruh Di Word Tambahi Sedikit-sedikit Komentar Atau Analisis Anda Misalnya Tadi Kan Kalau Dijalankan Ketemu 0 Koma Berapa Sigmanya Variannya Itu Maksudnya Apa Apakah Dia Sudah Cukup Bagus Cukup Memaksimalkan Ini Posterior Probability Atau Tidak Ya Jadi Keputusannya Jadi Seperti Itu Ini Tidak Wajib Tapi Kalau Anda Ingin Mau Mencoba Program Yang Tadi Coba Dicapture Hasilnya Pertama Tidak Boleh Error Dulu Tidak Boleh Error Berarti Kalau Tidak Error Anda Sudah Tidak Ada Library Yang Ketinggalan Semua Sudah Di Install Kemudian Yang Kedua Anda Beri Analisis Sederhana Terus Kalau Yang Lebih Advanced Lagi Data Random Tadi Anda Ganti Data Anda Sendiri Jadi Datanya Tadi Diganti Data Anda Sendiri Cuma Kita Kan Memang Belum Menghasilkan Analisis Citranya Belum Jadi Maksudnya Sebenarnya Gambar Apple Sama Gambar Jeruk Tadi Itu Bisa Didapatkan Matrix Sebenarnya Kecuali Anda Sudah Pernah Ngambil Mata Kuliah ACVK Kalau Kalau Anda Sudah Ngambil ACVK Gambar Jeruk Sama Gambar Apple Lakukan Extraksi Fitur Nanti Kan Dapat X Fiturnya Apple Y Fiturnya Jeruk Nah Kemudian Bisa Anda Dekati Pakai Metode Tadi Seperti Itu Kalau Bisa Kalau Belum Nanti Kita Lanjut Lagi Di Pembahasan Selanjutnya Oke Ini Pertanyaan Yang Baik Jadi Kalau Ada Yang Mau Mencoba Silahkan Anda Capture Hasilnya Ada Email Email Saya Tapi Tidak Wajib Mungkin Yang OP Coding Saja Seperti Itu Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Sebelum Saya Akhiri Tidak Ada Lagi Pertanyaan Ya Oke Jadi Kalau Tidak Ada Pertanyaan Selamat Mencoba Dan Ini Kita Sudah Lumayan Agak Pusing Dengan Bayes Tapi Saya Kira Nanti Anda Boleh Kalau Pak Ini Saya Coba Cari Yang Lain Yang Lebih Mudah Ya Silahkan Karena Tadi Ada Info Yang Menurut Saya Agak Sedikit Melompat Untuk Menjadi Gambar Data Apa Fiturnya Itu Kan Harusnya Anda Lakukan Extraksi Fitur Dulu Supaya Tidak Random Tadi Kan Kita Pake Random Jadi Harusnya Ada Jeruk Sama Apple Yang Diekstrak Fiturnya Menggunakan ACVK Dapat Matrix Fitur Dari Jeruk Dan Matrix Fitur Atau Faktor Dari Apple Apple Dan Jeruk Baru Dicari Koefisien Yang Minimal Apa Kesalahan Ya Koefisien Yang Terbaiknya Untuk Mendapatkan Posterior Maksimal Posterior Maksimal Kesalahannya Minimal Jadi apa Posterior Maksimal Itu berarti Hipotesis Anda Terhadap Keputusan Anda Itu Apple Atau Jeruk Itu yang Yang Terbaik Yang Paling Besar Probabilitasnya Oke Saya kira Demikian Mungkin Kalau agak Membingungkan Nanti Dibaca-baca Lagi Selainnya Dicoba Codingnya Kemudian Nanti Anda Silakan Boleh Nyari-nyari Di internet Cukup Banyak Juga Penjelasan Mengenai PIS Tadi Juga Ada Ya Baik Saya kira Demikian Untuk pertemuan Kali Ini Terima Kasih Atas Kehadirannya Jangan Lupa Tetap Menjaga Kesehatan Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Jelas Nanti Mungkin Masih Bisa Kita Diskusikan Di Group Atau Kita Diskusikan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Saya Kira Demikian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Sampai Disini Sampai Ketemu Insya Allah Minggu Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum